Tapi gue boleh gak nanya, modal yang keluarin apa aja? Gue, gue modal itu pertama sosial media, kedua kaos, kaos tim sukses. Terus gue bikin relawan-relawan, relawan Prabowo sih, yang bukan gue manfaatkan sih, tapi gue ajak untuk kerjasama juga, selain membantu Pak Prabowo, bantu gue. Jadi gue mostly biaya makan-makannya mereka, mereka datang ke rumah gue, Uang lelah, uang lelah. Makanan sih, biasanya makanan, kalo kasih duit ke mereka tuh hampir jarang. Mungkin gue kadang kalo ada acara event, gue kasih voucher bensin gitu. Jadi udah langsung dalam bentuk itu. Dan mereka, masyarakat itu udah tau. Kalo gue, gue hampir jarang banget lah membantu dalam bentuk uang, harus lembarang jadi. Dengan 300 ribu itu ya? 300 ribu itu. Tapi gue boleh nanya gak, modal dalam jumlah uang habis berapa? Dalam jumlah uang habis berapa ya? Ratusan. Kalo kemarin gue habis menghadirkan salah satu calon, tapi sayangnya gak berhasil. Di Jakarta sih memang. Dengan total 10 ribu suara tuh dia menghabiskan setotal 2,5 M. Oh gila? Kanvassing, udah prelawan dan yang lain 2,5 M. Berapa ya? Segitu juga gak? Buat gue secara pribadi nih. Kalo gue pribadi ratusan juta paling udah sisa-sisa kehidupan gue di partai, apa namanya, di jabatan gue sebelumnya. Gue enak banget ya, karena gue pake sosmed gitu. Jadi gak terlalu gimana. Sebegitu engagingnya kah? Pake sosmed? Iya sih menurut gue. Oh ya? Karena gue gak akan bisa menyentuh orang sebagai itu gitu loh. Bener, bener, bener. Follower gue di IG, TikTok, FB, patungan mungkin udah bisa membuat engagement. Bener, bener, bener. Dan udah bisa membuat mereka memilih gue gitu loh. Cuma hanya dengan membagikan apa yang gue lakukan gitu. Padahal paling kasus yang gue kerjain berapa? Paling 5.000 kasus lah. Atau 6.000 kasus bersama dengan tim gue kerjain selama kemarin. Iya, iya. Itu menurut gue kalo tuh suaranya 310.000, waduh, itu luar biasa gitu loh. Gue ratusan juta paling. Kalo gak lebih-lebihnya pas dari jaman gue. Rasa juta 999 juta gak? Kayaknya gak. Kalo pas jaman sekarang ya. Rasa juta. Kalo jaman ini ya, kalo kampanye ini. Tapi kalo pas kemarin gue di DPR kan gue ada reses. Jadi setiap kali reses, ada kegiatan sama masyarakat. Itu kan dibayarin negara kan? Iya, betul. Jadi mereka juga gak ngitung cuma yang sekarang aja. Tapi kan mungkin yang dari dulu udah gue lakuin. Waktu gue menjabat gitu. Artinya kan sebenernya ekosistem lo jauh lebih mumpuni di periode ini ya? Iya. Dibanding periode sebelumnya. Betul. Jadi, dibanding periode sebelumnya gedean mana? Gedean ini atau gedean? Periode sebelumnya mungkin gedean sebelumnya. Karena kata orang nih, tahun ini perputaran uangnya lebih tinggi. Oh gitu? Kata orang. Kata orang. Jadi ada salah satu survei bilang bahkan satu dari, kalo tahun priori sebelumnya, satu dari tiga orang menganggap politik uang itu wajar. Tahun ini, periode ini menganggap satu dari dua orang menganggap politik uang itu wajar. Oh gitu? Itu survei dari, gue lupa lagi namanya, Burhanu tadi. Oh itu terkenal sih. Tapi ya, sepertinya di daerah gue tidak terlalu seperti itu. Karena yang mengeluarkan uang gue kan tau jelas nih. Yang lain berapa-berapa per kepala. Bayangin Ci, Rp310.000 kalo kali Rp100.000 ya berapa? Rp310.000 itu? Suara. Oh, oke oke. Misalnya Rp310.000. Oke 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 oke. Gue pikir ada orang yang mengeluarkan Rp310.000 untuk satu orang. Satu orang disana Rp250.000 per kepala. Paketan tandem. Oh gitu? Gue sempet dilihat ada masyarakat yang bilang saya dapatnya Rp250.000. Dari sebelah gitu. Dari sebelah. Dan lo anggap lah gak usah Rp250.000 lah, Rp100.000 aja. Kali Rp310.000 gue harus siapin uang berapa, Ji? Gila lo. Ya kita kan gak tau ya kekayaannya Hilary Brigita Lasut. Wah gila, gue gak pernah liat toang segena itu walaupun gue udah jadi DPR. Yang mereka bilang punya uang sebaik itu tuh gue heran juga dari mana. Gue gak pernah liat uang sebaik. 5 tahun gak cukup mengumpulkan itu? Mengumpulkan itu juga gak mungkin. Kalau ada yang bilang ya gaji anggota Dewan tuh 500 juta per 5 kali itu boong loh. Karena itu bukan gaji, itu reses. Seharusnya itu dibagiin ke masyarakat. Iya, dikembalikan ke warga lagi kan? Dikembalikan ke warga. Jadi itu kan gak masuk ke kita tuh loh. Makanya gue ya gini-gini aja. Ya namanya dana reses. Dana reses. Bukan insentif. Iya, bukan gaji kita gitu loh. Itu kenapa dikategorikan punya kita gitu loh itu kan bukan punya kita gitu. Cuman itu fasilitas yang digunakan oleh anggota Dewan memang. Dan itu sebenernya program untuk masyarakat maksudnya. Karena kan buat mereka, buat masyarakat langsung bukan buat kita. Sniper MODER